Kami lanjutkan kembali pemirsa Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menanggapi dukungan Presiden Jokowi Dodo terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto tidak hanya mengenai pertahanan negara, tapi juga rencana Prabowo Subianto maju sebagai capres di Pilpres 2024. Menurut Dasko, Presiden Jokowi Dodo diberitahu Prabowo sebelum rapat pimpinan nasional Partai Gerindra. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menganggap dukungan Presiden Jokowi Dodo terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto tidak hanya mengenai pertahanan negara, tapi juga rencana Prabowo Subianto maju sebagai capres di Pilpres 2024. Menurut Dasko, Presiden Jokowi Dodo diberitahu Prabowo sebelum rapat pimpinan nasional Partai Gerindra. Dasko menjelaskan, Menhan Prabowo Subianto telah meminta izin Presiden Jokowi Dodo untuk kembali maju sebagai capres lantaran adanya keinginan seluruh kader Partai Gerindra. Ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam pameran Indodefense, itu tentunya kita sambut baik bahwa dukungan terhadap segalanya, terhadap kegiatan Pak Prabowo. Seperti kita tahu bahwa sebelum rapimlas, Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa ada keinginan seluruh kader di Partai Gerindra untuk mencapreskan sehingga Pak Prabowo minta izin kepada Presiden. Dan pada waktu itu, Pak Presiden sudah menyatakan bahwa silakan, sehingga bahwa berita tadi itu dukungan, ya juga termasuk dukungan terhadap rencana besar pertahanan yang kemudian juga sudah dipaparkan kepada Pak Jokowi sejak dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Jadi saya pikir ya yang dimaksud dukungan itu, ya pencapresan, ya pertahanan, dan kerja-kerja yang dilakukan Pak Prabowo selama ini. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan sejak awal telah memberi dukungan kepada Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi Dodo saat menanggapi pertanyaan awak media soal Menhan Prabowo Subianto yang memberikan sejumlah pujian kepada Presiden terkait penanganan pandemi COVID-19 serta pertanyaan soal restu bagi Menhan Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.